Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi di acara kuis yang tidak ditunggu-tunggu siapapun. Ini dia, Super Pass 2 miliar. Dan tentunya bersama saya, Wendy Pratama akan memimpin Anda membawakan kuis yang luar biasa sekali. Tapi sebelumnya, kami akan memberitahukan bahwa segenap kru, pemain dan juga semua orang yang berada di studio dan terlibat di produksi ini sudah melakukan protokol kesehatan. Sudah disweb antigen, Alhamdulillah semuanya negatif. Tapi jangan lupa, kita tetap mengingatkan kalian untuk terus memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kewarasan oleh Allah SWT. Langsung saja kita persembahkan para peserta kuis kita, kali ini ada Andre Taulani dan Parto. Mas, kalau mas kan emang kelihatan pengen ikut kuis. Ini temennya gak mau diajak berobat dulu? Bukan temen saya nih, saya taruh ketemu di sini. Anda temen satu tim, kok bukan temen saya gimana cerita? Ini, nyariin apa? Ya, nyariin apa? Lampu. Lampu, lampu. Ini dengan mas Andre dan juga, mas Parto betul? Oh bukan. Bukan, bukan. Siapa namanya? Karyono. Hah? Karyono. Karyono, panggilannya? Ya, wawan. Kalau Karyono, panggilannya bisa Karyo, bisa Yono. Ke wawan jauh banget, Pak. Itu kalau Bapak yang manggil. Oh, kalau Ibu? With one. Jawab. Bapak sama Ibu beda-beda manggilnya. Iya, iya, iya. Inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan kembali 2 miliar rupiah. Wah, baik, kita langsung saja memberikan pilihan. Ini ada 2 miliar rupiah yang akan menjadi milik Anda berdua. Kenapa dipanah? Kenapa dipanah? Maksudnya cewek-cewek doang begini. Gini. Tadinya pengen cewek. Nah, ini adanya stok penonton. Saya ambil roti. Baik, Tirai silahkan ditutup kembali. Mandiri ya. Karena harusnya ada mesin gitu ditarik. Kenapa jadi mandiri? Oke, baik. Kita langsung saja akan memberikan penawaran. Silahkan. Aser tercantik. Ya, di sini saja. Silahkan dulu deh, sebelum saya berikan tawaran. Pak. Mau pilih yang amplop warna pink, kuning, atau biru? Lewat, lewat. 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 Mampu sikit. Lewat. Bilang, mampu sikit. Saya biru, biru. Orang yang belum ngomong, Pak. Dia belum ngomong, udah bakal pilih. Yang mana sih? Tadi bilangnya katanya gitu. Pak, itu rekannya yang film anak kecil zaman dulu ya? Siapa? Cibi Maruko-chan. Gede. Udah gede. Ini Dora. Dora mana? Dora Yaki. Wedo. Biru. Yakin. Pas. Anak-anak. Kuning. Ha-a. Dari padan terbeganku. Dipegang, Ayu. Dipegang. Silahkan, Ayu. Dibuka amplop kuning. Wah. Siapa ya? Iya. Ini dia. Tirai. Ada apa di tirai? Nomor dua. Eh, persiapan dari rumah, gak di studio dong. Mandi di studio. Bentar, sebentar ya, Mas. Udah itu aja. Ada kamar mandi di dalam. Semua ada. Udah, Pak. Itu aja ambil daripada gak ada. Baik, sudah? Sudah. Saya mau. Ah, ayu terima kasih. Ya. Ada abang-abangnya. Ada abang-abangnya jadi buka. Eh, eh. Lu ngapa lewat sini bukan ke sana? Lu kedatangin dari sana tadi. Saya. Banyak abang-abang di bawah. Jangan diomongin. Jangan rindau. Eh, paget. Silahkan. Baik. Ada Hesti di sini. Hesti, silahkan. Eh, Sandra. Masih, Pak. Sandra. Sandra. Apa yang? Sandra, namanya Tante Sandra. Tante Sandra. Tante Sandra. Kalau dibalik? Setan. Baik, ada Tante Sandra di sini. Yang sudah membawa paper bag. Yang sudah membawa paper bag. Dengan ekspresi muka, vokalis, stinky, yang berbeda-beda. Yang seneng kayaknya. Yang mana? Yang itu, yang seneng. Yang seneng. Yang mana? Ya udah, yang seneng. Kasih. Saya nggak seneng yang itu. Katanya yang seneng tadi. Katanya yang seneng? Ya kan, saya bilang saya pilih yang seneng. Iya, ini. Saya nggak seneng itu. Muka, bukan perasaan Anda. Bukan seneng. Muka. Mukanya, mukanya. Kita nggak peduli sama perasaan Anda. Anda tinggal pilih. Yang senyum. Mau muka yang mana? Yang senyum. Kita jangan terjebak. Biasanya kalau yang senyum ini, hadiahnya malah jadi jelai. Ini aja nih. Cemberut. Iya, iya, iya. Cemberut ya. Silahkan dipegang. Sekarang waktunya saya akan memberikan penawaran. Apakah Anda tetap memilih paper bag dengan muka cemberut? Atau uang tunai senilai? Satu juta. Lima ratus. Recehat. Oh, ini. Lima puluh lima ribu. Lima puluh rupiah. Uang mah kayaknya nggak sebanding sama yang itu. Gue rasa sih mendingan yang itu. Saya tambahin sama sakuja saya sebelah kiri. Di mana? Itu aja. Bukan. Ini banyak koin, muka lu gue kerok ya. Baik. Ini aja ini. Yakin? Yakin. Andre, yakin? Yakin. Saya yakin. Karyono yakin? Yakin. Pas? Pas. Pas? Pas sore. Pas sore. Baik. Kita lihat. Pilihannya adalah tetap paper bag. Diisi angin, Pak. Biar tetap ngegondong. Tirai nomor empat, kita lihat tirai nomor empat terbuka. Pak, dari satu, dua, empat, sini-sini aja. Saya pikir pindah. Saya juga udah begini. Saya pikir tirai-nya pindah. Saya bilang, lihat-lihat. Satu, empat, sini-sini aja. Sudah ada, silahkan mas. Maaf, maaf, Pak. Ya, kenapa? Saya boleh turunin kaki enggak? Boleh. Boleh. Jadi kayak ikan pesut nyantai ya. Pilihan yang tepat sekali. Wow. Ada dua koper yang dipegang oleh. Coba pegang, Pak. Itu tugasnya lu. Oh, tugasnya. Pegangin. Maaf, 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 maaf. Kamu repot lu. Maaf, maaf. Baik, Anda. Diminta untuk memilih. Kalau mau ngebantuin, pegang koper ya. Ketapa tangan. Nah. Ternyata, pilihannya bukan hanya dua koper ini. Ada pilihan lagi. Silahkan. Banyak milih ya. Hesti dan Ayu. Terbalik. Terbalik. Ada kardus, ada kardus, ada karwos. Tepetera. Saya bukan karwos, Pak. Apa dong? Argo. Oke, kita milih aja deh. Pilih, silahkan. Tadi kan itu kopernya ada duit ya? Iya. Karena kardus. Dua miliar. Saya. Bisa diantara salah satu. Ini kan ada duit ya tadi. Ya, gue milih inilah. Pilih saya aja, Pak. Belum tentu dong. Pilih saya aja, Pak. Saya ada hitung-hitungan ya. Saya ada hitung-hitungan. Baik. Satu ditambah dua, tiga. Tiga. Tiga dikurang dua, satu. Bagi saya pilih ini. Pilih saya aja, Pak. Pilih saya aja. Tolong balik. Ayo, Pak. Pak Cibi, ayo pilih saya. Pak, Pak, pilih saya aja. Pak, pilih saya, Pak. Ayo, Pak Cibi. Pak, pilih saya. Nomor satu. Mas Karyo. Hei. Neng, neng. Neng. Ntar aja, Neng. Saya cari duit. Baik. Pak, ini aja deh, ini bagus loh. Silahkan. Kopertif, Pak. Mau pilih yang mana? Saya aja, Pak. Males banget pegang. Saya pegel, Pak. Sumpah dah. Berarti uangnya ada di situ. Iya sih, berat. Berat. Ini aja. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu, Pak. Ya, nggak dipilih. Dari kemarin nggak ada yang milik kita, ya? Papa pilih yang mana? Nomor satu, dua, atau dua. Saya tadi mau milih dia, Pak. Ya, terus? Belum dicuci. Baik, Pak. Kalau pernah saya terima bereng. Baik, pilih. Cooper nomor satu. Bapak pilih ini, Pak. Dan kita lihat. Hadiah terakhir yang akan kalian bawa pulang. Dan ini dia. Di antara pilihan ini ada hadiah utama, dua miliar rupiah. Tira nomor delapan. Tidak percaya sih. Bentar. Pak, tirainya sampai berapa sih pak? Dari tadi setiap buka tirai, setiap buka tirai. Sebenarnya hadiahnya mana? Itu tadi tulisan yang? Tadi di amplop tirai. Sabar pak. Pak. Apa sih? Mau pergi kerja ya? Mau pergi kerja? Kok ada lorak? Malah salim lagi. Kira-mengapa? Emang itu pilihannya tirai nomor 8? Bapak gak percaya. Kita buka dulu tiranya. Sabar pak, sabar. 3, 2, 1. Wow. Selamat. Selamat banget. Sayang sekali anda zonk. Seandainya anda memilih kopor nomor 2. Ya mungkin beda. Dan hasilnya? Ada lah. Balik, balik. Balik, balik, balik. Nimp pak. Nimp. 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 Tuh. 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 Tuh sama tirai 8. Oh. Udah coba kita pilih yang kotak aja. Nah kotak, kotak, kotak. Kotak bisa berbeda. Silahkan ayu. Lu jangan banyak gaya, udah langsung aja. Tuh. Tuh. Saya bilangin, pilih saya pak. Kan saya udah bilang, pilih saya. Pilih saya udah paling manjut pilih saya. Tuh kan beda. Plat-странat baik maen ya. Hai, acara polit-polis. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih. Semoga semua lagi tahun depan. Oke. Ya, sore hari ini kita akan podcast bersama salah satu pelawak legend kita. Siapakah dia? Langsung aja, ini dia. Pato Patrio. Halo. Ngelawak, ayo kita ngelawak. 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 Ngelawak dong. Bapak, udah kenceng-kenceng. Salah. Yang bener apa? Ngelayat. Silahkan Pak Edi, silahkan. Ini luar biasa nih Pak Edi. Ini menurut gue salah satu pelawak Indonesia yang everlasting. Panjang sampai sekarang masih eksis, luar biasa. Eh, gimana? Jangan, jangan. Jangan, jangan. Orang-orang. Saya dorong. Bapak, bapak ngajak ke diri. Hati-hati. Ibu nyender ke saya. Enggak, saya gak pernah nyender ke bapak. Gitu. Kan kalau jatuh kan bahaya, keceklah. Soalnya gak imbang, Pak. Gak ada yang dipangkul. Oh, maksudnya begitu. Jadi, Pak Edi Supono. Ya. Atau alias Parto. Oh, namanya Pak Edi Supono. Edi Supono. Wow, unik ya. Ini ternyata beliau ini melawak itu udah dari SMP ya? Ya, dari SMP saya. Dari SMP ya. Nama grupnya apa itu? Nah, waktu SMP emang bukan grup karena waktu di SMP setiap hari Sabtu. Ya. Pelajaran eskulnya itu adalah pramuka. Oke. Jadi, Sabtu itu setiap kelas harus mengirimkan musik atau ada yang vokal grup, ada yang drama. Oh, iya. Ada yang tarian. Nah, kebetulan kelas saya itu lawak lima orang dari kelas itu minus saya. Pas latihan di aula, empat orang hadir, satu orang belum hadir. Edi Supono gantiin. Budi, gantiin Budi. Saya maju. Ini ngelawak apaan ya? Kebetulan saya itu kalau di rumah itu, satu keluarga dengan tetangga-tetangga. Orang tua itu ngomongnya kan bahasa Inggris semua. Begitu, seru ngelawak. Ditanya sama temen. Mas, namanya siapa? Kalau saya namanya Edi Supono. Gitu. Gaya bahasa Jawa Mendoknya itu? Gitu, saya ambil pada ngakak-ngakak. Ya udah, Budi gak usah. Edi Supono aja gantiin. Kasian. Jadi kayaknya Pak Edi Supono ini harus berterima kasih sama Budi ya. Karena Budi... Kasian loh, saya gak kebayang nasib. Budi gimana sekarang, Pak? Kan sekarang ini jadi penyanyi? Bukan, Pak. Itu Budi Doremi. Beda. Budi Doremi punya adik, Budi juga. Budi siapa? Domisol. Tapi katanya Bapak ini dulu pernah gagal TNI, betul? Iya, iya pernah. Mau masuk TNI gitu? Mau masuk TNI dulu. Dulu Angkatan Laut, Pak. Jadi saya udah daftar, kalau gak salah di Gunung Sahari sana kan. Daftar, tes fisik oke. Ya. Fisik lari, gini. Eh bukan ini tes-tes. Pertama tes dokter kan, oke. Udah itu berapa hari kemudian kita ikut tes apa segala macem. Nah, besok itu ada tes lari dan renang. Malamnya saya main di Jalan Bangka. Cuma saya di Pondokarya kan, deket. Pas lagi pulang jalan kaki malem-malem ada temen naik motor. Eh, mau kemana loh? Pulang. Udah gantriin yuk. Saya main naik aja, Pak. Naik. Gak tau pas belokan gini, Pak. Belok, ada mobil parkir, ada tukang sekuteng. Begitu ini ngeliat kaget punya tukang sekuteng itu motor. Awas, bukannya direm, Pak. Wah, wii, brum. Mobilnya tapi baik-baik aja kan. Jangan tanya mobilnya orangnya, dong. Lu harusnya tanya jangan mobilnya, dong. Tanya siapa aja, dong. Motornya. Jadi. Orang tua di sorong-sorong. Untung megang meja. Kago pelan. Ayo, ayo. Pelan, Pak. Pelan. Ini orang tua jangan di sorong-sorong. Siapain? Selengkap. Dari situ saya ini. Tuhan apa nih? Tempurung. Tempurungnya udah lama. Langsung saya sendiri giniin. Aduh. Dan ternyata. Maaf, mas. Maaf, saya baru belajar motor. Lu kenapa belajar motor aja gue? Akhirnya gagal, Pak. Itu ada hikmahnya berarti? Kalau pada waktu itu. Engga, waktu itu hikmah gak ikut. Bukan maksudnya. Bukan si hikmah. Bukan gitu. Bukan masalahnya. Makanya ada hikmah. Saya gak tau. Bapak juga ngomongnya gitu. Salah. Ada hikmah itu maksudnya ada apa ya? Engga ada. Yang ada tukang sekuteng yang mau ditabrak. Hikmah itu bahasanya. Ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Waktu itu saya gak pegang buku. Pertuma. Pertuma. Ada untungnya. Ada untungnya. Ada untungnya. Untung dari mana saya dagang. Saya dagang juga kakak. Udah, udah. Yuk, yuk. Udah, udah. Udah, udah. Kutang dong. Kau usah dipahas. Pokoknya ya udah selesai aja. Kecelakaan dah. Kecelakaan dah. Tuh. Sudah jadi. Ini ada anaknya Parto nih. Penerusnya Parto. Yang tidak disangka ternyata dia ini punya bakat melawak juga. Cantik banget. Cantik. Pinter di entertain dan juga pinter ngelawak. Pinter nyanyi. Pinter nyanyi. Ini supri buat saya ini. Surprise. Supri. Eh panggilannya Caca kan ya. Caca. Amanda Caca. Kita undang saja inilah dia. Amanda Cesa. Caca. Ayo. 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 Tidur pun sendiri. Ayo. 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 Tapi kita juga salah, kita kan manggil dia tadi siapa? Iya, tadi saya cuma mau lewat belakang, terus tiba-tiba Caca, lah ya saya nengok kesini. Loh makanya setiap orang manggil Caca jangan main langsung dateng. Lah saya cuma mau ambil nasi kotak Andre, ada acara di acara yang lain. Tapi salah, ini surprise-nya buat parto. Jangan salahin saya namanya, anaknya kenapa sama saya? Lahirnya duluan dia ya? Lahirnya duluan saya, kumisnya duluan saya. Iya, tumbuh. Ya anaknya kumisan. Anak saya gak kumisan. Lah, salah sendiri kenapa gak kumisan? Dikata kucing kali, laki perempuan ada kumisnya. Anda mau pilih di kantong saya? Bukan, 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 beda-beda. Kebetulan kan saya ngefans sama Amel Carla, makanya begini-gini. Saya ditanya-tanyain lagi Caca. Jangan gitu, jangan gitu. Aduh, si mas parto mah. Kalau enggak saya ada, ini acara. Acara. Acara? Rapat RW. Ah, cuma acara. Mas parto ini ternyata juga orangnya bukan ngelawak di lokasi, tapi di rumah juga sering ngelawak. Bahkan dia sering mengupload video-video lucu di sospetnya. Salah satunya ada video CCTV rumahnya yang menangkap para tamu-tamunya yang kepentok besi pager. Rumahnya parto. Bersi pager rumahnya. Kita lihat ini dia. Aduh. Satu. Dua. Tiii. Oh enggak kena, pinter. Tiga. Tiga. Temennya bukan ngasih tau ya. Wah, empat. Nih, yang nyinkirin itu tuh tempat sampah tuh. Eh. Itu nyinkirin tempat sampah tuh. Tidak. Tidak. Dia tawa sendiri ya. Tanya saya ini. Wah. Itu bahaya gak sih itu mas? Enggak. Itu kan besi bukan? Enggak, enggak. Dari semua orang yang kena, mas parto itu orang keberapa? Pertama pak. Oh. Pantes gak ditutup yuk. Iya. Dia dendeman orangnya. Iya. Dia nyari korban. Iya. Yang lucu lagi. Tadi tuh yang sebelum saya tuh. Iya. Jadi memang udah kita kasih ini kan ada besinya. Iya. Saya kasih tong sampah di situ. Nah dia pas lagi main handphone gini. Ngeliat tong sampah. Dipindahin. Dia pergi lagi. Pas balik lagi main handphone lagi. Lewat situ. Memang sengaja pernah saya kasih tong sampah di situ. Cuma tetap. Jadi awalnya saya yang pertama itu. Kenapa gak ditutup mas? Iya. Awalnya itu kenapa bisa ada. Saya mah orang seneng lah biar terusin saya. Bentar. Itu dia besi malang itu fungsinya buat apa? Iya. Pager gini. Nah ini ada pager ini. Nah ini kalau gak digini dia bisa terbalik gitu. Makanya ditaruh. Oh dijaga di situ. Iya. Buat nyaga. Yang itu. Targetnya berapa orang yang kena? Sampai lurus begini sampai tembok ininya begitu lah. Sampai makeup. Dari lurus gini sampai begini. Sampai makeup. Iya iya iya. Kalau gitu ini kita akan undang salah satu korban ya. Yang pernah terkena pager tadi. Silahkan ini dia. Pak. Ya. Kok dia girang sih? Saya senang banget Pak ketidak rumah artis Pak Parto. Ya Allah. Eh ulang tahun. Hah ulang tahun kok? Ini ada nasi tumpeng. Bukan Pak ini bukan nasi tumpeng. Ini kenapa? Ini ada hasil jeripaya saya. Maksudnya? Saya kejedot rumah pelawak. Oh kejedot benjol. Iya. Orang benjolnya bulat. Dia sih tidak rucing ya. Iya bulat loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Kejadiannya kapan? Sampai gak kempes-kempes tuh. Ini dua tahun Pak. Ini gak kempes-kempes Mas. Apa Pak? Bangga justru. Bapak tuh gak pernah peniaga terang. Kenapa? Saya kasih skin care Pak. Biar glowing. Biar glowing benjolnya. Nih Bapak sebagai pelaku tanpa disadari. Melihat korban kayak gini gimana? Kalau ini saya pikir bukan karena tembok apa besi. Ya. Ini karena besi pager Pak. Jadi dari sini nembus ke sana. Oke. Oke. Nanti kita lanjut aja. Dan kemana-mana tetap di Pasore. Bagus. Los! Boleh! Tiba-tiba kau iklan, tiba-tiba kau tiba-tiba Tiba-tiba kau iklan, tiba-tiba kau iklan Iklan ngebel, hey-hey, don't want it first away First baby! Ayo kita mau rebus kentang nih. Eh bentar. Ya ampun, tumen banget aku dandanannya kayak orang. Perasaan? Soalnya dari awal dandanannya kayak siluman. Kenapa sih ribet banget sama kacamata? Ya malum kan hidungnya pesek jadi gak ada tanggelannya. Dari tadi turun terus, turun terus, gimana kita mau masak kentang? Aku binun, hidun aku minimalis. Udah copot aja simpen dulu baru kita masak. Tidak mau aku gak mau simpen-simpen teh. Karena ntar kalo disimpen aku suka lupa simpennya dimana. Jadi sulit deh. Aduh gimana ya sulit banget deh. Aduh gimana ya sulit deh. Kalo ada kata sulit, aku pasti datang untuk membuat hidupmu menjadi lebih muda. Dia pengen buat hidup kita lebih muda. Iya. Nggak liat rambut aja berantakan. Ada kesulitan apa kalo boleh tau? Bapak siapa? Bapak mister sulit. Tidak aku adalah membuat... Sulit, sulit. Saya adalah mister sulit. Iya. Mister sulit? Iya. Berarti gak bisa bikin kita gak sulit lagi dong. Apa itu? Apa itu kepanjangan dari mister sulit? Aaaah. Kamu memancing saya ayu. Ayu. Mister sulit adalah mister yang akan membuat dirimu sulit-lit-lit-lit. Justru kita butuh solusi mister. Masa ngeliat tuh? Masa ngeliat tuh? Auduser gue lagi mantau lu kan. Tapi kayaknya yuk. Kayaknya kalo gue ngeluarin joks ya yang dipantau gue doang. Yang lain gak digituin kayaknya. Karena masih baru kali gue ya. Beban. Beban share sama gue. Oh iya. Aku ampe puas banget. Kita kesusahan nih. Liat tuh si Ayu kacamatanya merosot terus. Ayu memiliki kacamata yang merosot? Iya. Hei bukan cuma itu. Aduh. Nih. Ayu juga katanya. Pernah ketika naro kacamata suka lupa. Betul? Iya aku suka lupa. Makanya itu aku sulit takut. Iya. Betul mister. Biar kamu tidak lupa aku punya solusinya. Aduh apa ya? Oh apa ya? Apa ya? Wow. Apa ya solusinya ya apa ya? Solusinya ini. Kamu liat? Kalo aku pake kacamata begini. Ya. Aman kan? Aman. Kalo aku tidak ingin pake kacamata bagaimana caranya? Gimana tuh? Seperti ini. Wow. Kalo ada jalan yang lebih sulit kenapa harus yang lebih muda? Masuk sekali. Gitu lah. Kalo ada jalan yang lebih muda? Mister sulit. Orang hidup gampang dibikin sulit. Kamu mister siapa? Tadi barusan ngapain dia? Dia kasih solusi. Solusi. Buat kacamata. Kalo ada kacamata. Kalo misalkan dia lupa naruh gampang. Taruhnya di jidat. Jadi gak akan lupa. Coba pinjem kacamatanya. Kacamata nih. Gini aja loh. Gini. Dah. Selesai. Ngapain digini-gini ngapain? Buat apa? Bener juga. Buat apa? Bener juga. Buat apa? Bener juga. Coba. Ayo coba. Gini. Set. Set. Kalo capek. Taruh. Selesai. Berasa liat. Kepalanya. Berasa jadi kayak pintu kamar mandi. Iya kan? Buat sangkutan anduk. Bukanya gimana ya? Halo pak, maaf. Iya. Saya dari segmen satu. Iya. Cuman megang koper. Iya. Segmen dua masuk, dek. Langsung break. Iya. Ini kan udah segmen hebat. Jangan diganggu. Bapak. Saya di. Ini enak pertama pak. Dari empat bersaudara. Cie. 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 Bapak. Kenapa jadi Cie Cie? Tolonglah pak. Tolong. Iya maaf. Ini kan pekerjaan saya. Iya maaf maaf maaf. Saya gak tau. Alhamdulillah pemirsa. Kita sudah menemukan. Dua. Adik kakak. Yang selama ini mungkin sudah 20 tahun berpisah. Belum tidak pernah bertemu lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Dia nangis karena seneng ketemu saudaranya. Iya. Saya nangis sedih. Karena apa? Karena baru tahu saudara saya kayak gini. Maaf. Ya udah. Ya kan. Saya cuma ngebantu doang. Mempermudah. Ini segmen saya yang full pak. Tolong jangan diganggu. Gak diganggu. Saya gak ganggu yaudah. Sorry ya. Eh angkat dong. Angkat dong. Angkat dong. Sudah kesulitan. Aduh. Aduh. Susah banget deh. Aduh. Aduh gimana caranya ya ngambil kentang ini. Aduh gimana ya caranya ngambil kentang. Hei. 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 Tadi matiin dong dia. Anda. Anda makin membuat dia gak bekerja. Tolonglah. Tolonglah. Selesai dong. Segmen satu. Ketemu solusinya. Saya ceritain pada tadi. Tolong. Berapa yuk sulit. 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 Gak bisa. Ini hancur nih. Hancur nih. Hancur. Gak bisa. Gak bisa mister. Tolong aku. Sulit kan nih sulit. Ah. Tenang. Sulit. Tadi. Masnya marah sama saya. Iya pak. Karena katanya saya merusak pekerjaan mas. Saya sebagai musisi. Jadi merasa. Bapak musisi. Bapak saya tahu. Siapa? Yang rumahnya di gunung puntang. Bukan. 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 Siapa pak? Saya Virgon. Virgon. Virgon kan pake topi. Virgon kan pake topi. Kayak kira yang itu. Enggak, bukan. Ini berarti solusinya udah ada. Gak usah lah ya. Gak usah. Tolong, tolong tersebut sulit gitu loh. Biasanya dateng, hai ada kesulitan di sini. Iya. Biar dia ada kerjaan. Iya gitu. Gak usah semua dong. Gak usah semua, kalo semua apa kerjaan saya? Ayo. Ayo nih. Emang. Ayo dong, sulit. Aduh, bagaimana ini dia. Oh, sulitnya gimana dong? Oh, sulit deh. Hei, kamu kesulitan? Tenang, ada Mister Sulit. Kalo ada yang sulit, kenapa yang muda yang dilakukan? Terbalik dong. Kalo ada yang muda, kenapa sulit dilakukan? Dia mau nyari masalah orang ini. Ayo, sulit. Nah. Caranya. Kamu hanya membutuhkan teman dari dia. Nih. Ayo, saya kasih waktu 10 detik ya. Nih. Ayo. Sabar yuk. Ayo. Tadi di briefing, jangan cepet-cepet. Kita cuma butuh dua ini aja. Lalu, kita taruh sini. Sabar yuk. Ayo, keburu ketangnya matang nih, Shay. Terjadi mashed potato jatuhnya nih. Ayo. Sabar yuk, sabar. Pas sulit, selain bisa ngebantuin kita dalam kesulitan, bisa bantu cari jodoh juga gak sih pas sulit? Bisa, bisa. Ngobrol lagi dulu ngobrol. Bisa gak sih pas sulit cari jodoh gitu? Bisa, bisa, bisa. Tapi temen saya kan belum ada jodoh. Belum ada jodoh sama sekali ya. Ya ampun. Kemarin tau gak, tau daerah Ulu Jami gak? Ulu Jami? Iya, kalo gak salah mau dijodohin sama Ulu Hati. Ulu Jami sama Ulu Hati. Iya, 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 iya. Pak, saya dari benerin barang sampai tertegun dan berdiri. Kenapa pak? Coba diulangi. Gis, kekosongan pak. Gis, kekosongan. Ulu Jami sama Ulu Hati mau dijodohin. Kira-kira cocok gak tuh pak? Menurut bapak cocok gak? Cocok. Ulu Jami sama Ulu Hati berjodoh nikah di ulungan. Sudah jadi. Gulan Madu di Ulu Watu. Sudah jadi. Coba. Nih. Tinggal begini nih pak. Coba kita lihat berhasil gak ya. Hebat sekali kamu berhasil membuat capitan. Nih, nih ya. Di, di toko-toko ada, ada yang kayak gini model nih ya. Nih, ini namanya capitan ya. Simple lah. Nih, tuh. Gak buang tenaga gak buang waktu. Lihat gampang. Ngapain? Sen garpu udah ada fungsi sendiri. Bagusan itu. Pakai di nama karet. Ini ada. Ini bagus banget. Bagus banget. Mr. Simple, bagus banget Mr. Simple. Mr. Simple. Mr. Simple bagus banget. Gue suka banget Mr. Simple. Maaf pak. Saya minta sekali lagi. Tolong. Ya maaf mas. Tolong jangan ganggu kerjaan saya pak. Saya gak ganggu kerjaan mas. Cuma. Saya dikasih tau ibu. Kalau ada orang kesulitan. Dibantu lah. Kayaknya mas. Mas menyulitkan diri sendiri. Saya niatnya cuma ngebantu mas. Ini namanya teknologi primitif. Udah tau. Bapak tau primitif itu apa? Orang udah maju. Apa primitif itu apa? Pria miskin kreatif. Ini gimana ya caranya. Kabel jantar kelilit lagi. Kenapa tuh? Ada swotik tuh. Ada swotik tuh. Sulit. Sulit ini sulit. Tenang. Ada Mr. Sulit. Ada Mr. Sulit. Kenapa yuk? Kenapa yuk? Kenapa yuk? Chargeran aku. Kelilit di gelas gak bisa keluar lagi. Kenang. Masuk akal sekali ada chargeran kelilit di gelas. Kenapa ngada-ngada lu? Ngada-ngada. Seperti kayak udah di setting ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Iya kok bisa. Emang kebiasaan kayak gitu sering banget banyak. Mr. Sulit. Ayo pak. Ayo. Ayo nih. Ayo lu. Eh. Ayo aman. Pak Didit. Ayo pak gua salah. Mister sulit. Tolong dong aku kesulitan nih. Tenang, tenang. Ah udah tinggalkan aja deh. Gimana? Pake charger yang lain aja. Coba dibantu. Aku ada chargeran yang lain. Hei hei hei. Hei. Gak bisa gitu dong. Hargai orang ini. Aman. Pasti ada sobatnya. Kita tinggal pecahkan saja gelasnya. Hah? Biar ramai. AADC. Ada apa dengan citayem? Hei. Citayem. Ada apa dengan cinta? Iya, iya maaf. Aku punya solusinya. Tenang. Tidak harus dengan memecahkan gelas. Benar. Hei hei. Hei hei. Tidak dia lu. Tidak tau lu. Eh mau buka. Mau gini aja pak. Tidak tau. Aneh banget nih Bumi. Susah kalo mental debt collector. Hah? Hah? Kayaknya. Kayaknya bener dipecahkan ini gelasnya. Emang gian. Beneran kamu pecahkan gelasnya. Iya gak sih? Dengan ini. Iya kan? Tapi. Kan. Kan. Itu gelas. Gagang. Gagang. Iya gue tau. Tenang. Ini bener. Hah? Sekali langsung lu pecah. Itu tau. Jangan buat. Takat. Wah solusi banget ya. Aman. Emang aku lagi nyari gelas yang gak ada gagangnya sih kebetulan. Fokusnya kesini Bu. Fokusnya kesini. Sebentar. Agak aneh ya agak aneh. Ini ada kabel kelilit. Iya. Mau apa? Oh Mister Simple. Oh ada lagi. Ken gampang. Ini bu kota emang sering kayak gitu. Kabel tuh kelilit dicangkir ya. Iya emang. Ini ya. Tinggal dicabut. Iya. Gak harus merusak. Gak harus merusak. Kamu udah ngerusak gelas saya. Wuuu. Kamu gak apa? Wen. Wen. Badannya ngeremes. Ayo kak coba. Ayo kak. Ayo lu. Maaf ya. Maaf. Maaf. Ini Mister Sulit malah bikin kita lebih sulit. Ya udah. Mendingan sama Mister Simple aja lain kali lah. Wuuu. Bebe. Gimana sih ngerusak. Tenang, tenang, tenang. Aku akan. Aku akan menjawab semua pertanyaan kalian. Tenang. Di episode selanjutnya aku akan menjawab. Aku yakin aku akan diundang lagi. Tenang. Iya dong. Kita akan lihat apakah Marsha. Selanjutnya akan diundang lagi di pas sore. Ya. Tak belum. Makanya kita lihat. Daripada saya janji. Hehehe. Jangan lupa untuk saksikan. Senin sampai Jumat. Jam 5 sore. Sampai jam 6 sore. Hanya di Trans 7. Hehehe. Hehehe. Amin. Assalamualaikum. Bang. 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 Terima kasih telah menonton